Intro Halo guys, Annyeonghase, Yorebun Masih dengan Revsutomix Random Kita doakan semua selalu sehat dan bahagia Di video kali ini kita akan membahas drama Korea Yang bergenre action, thriller, mystery, psychological, dan crime Yaitu Voice Yang sekarang sudah season yang keempat Judgment Hour Judulnya juga sangat membuat penasaran guys Sepertinya season yang keempat ini adalah Akhir dari petualangan Call Center 112 Kang Kwonjo Dan kabarnya musuh-musuh dari ketiga season sebelumnya Akan muncul di season ini Wow, ditambah musuh baru yang memiliki kemampuan yang sama Dengan Kang Kwonjo Wow, semakin penasaran kan guys? Drama Korea Voice merupakan drama Korea Yang ditayangkan sejak tahun 2017 Drama ini menceritakan tentang tim Call Center Golden Time Yang menyelesaikan berbagai macam kasus Namun kasus utama mereka adalah harus berurusan dengan para psikopat Dan kasus-kasus di setiap episode yang berbeda Membuat drama ini semakin menarik guys Karena drama Korea Voice keren banget Mulai dari season yang pertama Dan yang menjadi sutradara itu berbeda-beda di setiap seasonnya Jadi Mimin akan memberikan informasi para sutradara yang berkontribusi besar Membuat drama ini menjadi begitu hebat guys Drama Korea Voice season 1 disutradarai oleh Kim Hongsun Yang juga menjadi sutradara drama Korea diantaranya adalah Luka The Beginning The Gas Black Fight Piper Liar Game Dan Warrior Baik Dong Soo Dan nantinya juga akan menjadi sutradara drama Korea terbaru yaitu Money Haze Yang masih belum diketahui kapan waktu penayangannya guys Lalu drama Korea Voice season 2 disutradarai oleh Lee Seung Young Yang juga menjadi sutradara drama Korea diantaranya adalah Special Affair Team Teen season 1 dan season 2 Missing No RM Dan yang terbaru nantinya adalah drama Korea Treasure Yang masih belum diketahui kapan waktu penayangannya guys Lalu drama Korea Voice season yang ketiga City of Accomplices Yang disutradarai oleh Nam Ki Hun Yang juga menjadi sutradara drama Korea diantaranya adalah Tunnel dan Leverage Dan yang menjadi sutradara drama Voice season yang keempat Judgment Hour adalah Sin Yong Hui Yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea diantaranya adalah Tunnel, Bad Guys, Gap Dong, dan Fate Dan yang menjadi penulis naskah drama Voice season 1 sampai Voice season 4 Judgment Hour masih tetap Majin Moon guys Karena hal itulah jalan cerita utama dalam drama Korea Voice Tidak berubah dan tetap menarik di setiap seasonnya Sebelum kita bahas drama ini jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe itu gratis guys Like dan support terus channel Revsuto Mix Random Di video ini sebelum kita membahas drama yang terbaru Voice yang keempat Judgment Hour Mimin akan kembali menceritakan sedikit alur cerita drama Korea Voice Dari season yang pertama guys Yang diperankan oleh Jang Hyuk dan Ihana Yaitu mengenai seorang psikopat yang melakukan aksi pembunuhan dengan bola besi Berawal dari kejadian saat istrinya Mo Jin Hyuk Yang akan mengantar makanan Lalu dia dikejar oleh seorang psikopat Di saat kejadian itu Mo Jin Hyuk sedang sibuk menangkap penjahat Sehingga Mo Jin Hyuk mengabekan telepon istrinya guys Dan ketika istrinya Mo Jin Hyuk menelpon call center 112 Yang menjawab adalah Kang Kwon Jo Belum sempat menjelaskan telepon terputus Dan atasan Kang Kwon Jo meminta Kang Kwon Jo menelpon balik Saat itu istrinya Mo Jin Hyuk sedang bersembunyi Tetapi karena handphonenya berdering Sikopat itu langsung akan membunuh istrinya Mo Jin Hyuk guys Kang Kwon Jo meminta agar petugas terdekat bergegas menolong Tapi ternyata ayahnya Kang Kwon Jo Yang pada waktu itu bertugas di dekat lokasi kejadian guys Kang Kwon Jo meminta ayahnya untuk menunggu petugas polisi yang lain datang Tapi ayahnya Kang Kwon Jo ingin secepatnya bertindak Dan akhirnya ayahnya Kang Kwon Jo yang menjadi korban guys Kang Kwon Jo akhirnya belajar ke luar negeri Setelah itu Kang Kwon Jo kembali ke Korea dan menjadi profesional voice profiler Tapi sebenarnya pendengaran spesial yang Kang Kwon Jo dapatkan adalah setelah mengalami kecelakaan guys Dan kemampuannya itu hanya ayahnya saja yang tahu Drama Korea Voice di session yang pertama ini Kang Kwon Jo dan Mo Jin Hyuk Dua orang yang seperti air dan minyak ini dipasangkan menjadi partner Dan bekerjasama untuk menangkap psikopat tersebut guys Di drama Korea Voice yang kedua ini masih sama berpusat pada karakter Kang Kwon Jo Yang masih diperankan oleh I Hana Yang bertugas di layanan di call center Golden Time Tapi untuk pemeran pria dalam drama ini adalah I Jin Woo Sebagai detektif psikopat Do Kang Woo Do Kang Woo bisa menggunakan nalurinya melihat hati penjahat saat berada di TKP guys Wow dalam drama Korea Voice yang kedua kasusnya berbeda dengan yang pertama Kali ini psikopat tersebut membunuh korban dan mengambil bagian tubuh korban Seorang psikopat yang dikenal dengan memotong anggota tubuh korban Dengan alat yang digunakan adalah semacam gunting namun besar Dan korbannya adalah teman dekat Do Kang Woo dan atasannya Kang Kwon Jo Detektif Do Kang Woo di drama ini sangat misterius guys Dan sampai di akhir episode drama penonton masih belum tahu siapa sebenarnya Do Kang Woo Detektif Do Kang Woo dan Kang Kwon Jo berusaha untuk menangkap psikopat tersebut Tapi ending di Voice season yang kedua ini dibuat menggantung Dan berlanjut ke season yang ketiga City of Accomplices Di drama Korea Voice yang ketiga City of Accomplices Merupakan kelanjutan dari season yang kedua Toko utama dalam drama ini masih sama dengan season 2 Yaitu detektif Do Kang Woo dan Kang Kwon Jo Dan di drama ini psikopatnya ternyata jauh lebih kejam guys Jadi si Bang Jesu Psikopat di season yang kedua ternyata bukan apa-apa Dibanding dengan psikopat di drama season yang ketiga ini guys Yaitu si Kaneki Masayuki Atau dikenal dengan Wo Jong Woo Di dalam drama Voice yang ketiga ini guys Psikopat ini membunuh korbannya dengan menggunakan semacam kawat tali Detektif Do Kang Woo dan Kang Kwon Jo Harus berurusan dengan website gelap kelelang anggota tubuh manusia Wow, mengerikan banget guys Selain itu detektif Do Kang Woo juga telah membangkitkan naluri jahatnya Di season yang ketiga ini Identitas Do Kang Woo yang sebenarnya akan terungkap guys Dan sekaligus menjadi akhir kematian Do Kang Woo yang menyedihkan Di drama Korea Voice yang keempat Judgment Hour Tim Golden Time akan beraksi di Pulau Jeju Sebuah pulau di Korea yang terkenal dengan tempat wisatanya guys Empat orang pembunuh berantai yang mendapat julukan Circus Man Yang dengan kejam membunuh seluruh keluarga di Pulau Jeju Dengan unit lapangan, mereka berlomba melalui waktu genting yang tersisa untuk para korban kejahatan Yang ditahan atau dikejar oleh penyerang mereka Dan menyelamatkan mereka dari bahaya yang akan segera terjadi Tim Golden Time akan melawan pembunuh kejam dengan kemampuan pendengaran yang luar biasa Ada pembunuh yang memiliki kemampuan pendengaran yang tajam yang sama Membuat Kang Kwon Jo merasa terpojok Di season yang keempat ini Kang Kwon Jo, seorang profiler suara Akan bekerja sama dengan Direk Jo Seorang Korea Amerika ketua tim LEPD Di teaser yang terbaru Kang Kwon Jo membawa kembali trauma masa lalunya Yang menjadi mimpi buruk sekaligus bahaya jenis baru guys Sedangkan di teaser baru Kedua tim akan mengunjungi kembali penjahat yang ada di season-season sebelumnya Yaitu Mo Taigo yang membawa persona fatal untuk perannya di season yang pertama Bang Jitsu yang memberikan teror Seseorang yang memegang erat kendali akan ketakutan di season yang kedua Sedangkan di season yang ketiga adalah Kaneki Masayuki atau Wo Jung Wo Yang mengirimkan sensasi merinding Dengan penggambarannya tentang penjahat yang seakan menggabungkan dua penjahat sebelumnya guys Hmm, keren banget Padahal kita semua menonton di voice yang ketiga Kaneki Masayuki sudah dibunuh oleh detektif Do Kang Wo Dan mereka sama-sama diberitakan terbunuh guys Tapi kenapa di voice yang keempat ini Menurut TVN dikabarkan Kaneki akan muncul lagi Wow, apa yang terjadi guys Satu psikopat saja sudah sulit Apalagi kalau tiga sekaligus Wow, terus ditambah satu penjahat lagi yang kemampuannya sama dengan Kang Kwonjo Wow, keren banget di penulisan naskahnya Teaser berakhir dengan Kang Kwonjo yang memberikan perintah Kasus kode zero telah muncul Golden Time Team maju sekali lagi Ihana sebagai Kang Kwonjo Seorang profiler suara yang memiliki kemampuan pendengaran yang luar biasa tajam Bahkan suara yang kecil sekalipun Direktur karismatik di pusat laporan kejahatan call center Golden Time Pusat panggilan darurat yang mencoba memerangi kejahatan menggunakan informasi terbatas Yang didapatkan dari panggilan mendesak yang diterima dan berusaha untuk menyelamatkan hidup korban melalui panggilan telepon Tapi sejak kematian detektif Nah Hongso dan detektif Do Kang Wo Kang Kwonjo menjadi menderita penyakit PTSD PTSD singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma Adalah gangguan mental yang muncul setelah mengalami sendiri peristiwa traumatis secara langsung Atau menyaksikan peristiwa traumatis yang menimpa orang lain guys Tetapi Kang Kwonjo bertahan dan menahan rasa sakitnya sampai akhir Dan memperkuat posisinya sebagai seorang pemimpin Kang Kwonjo menghadapi tragedi lagi ketika dia menerima pesan dari seseorang Yang mengakui bahwa orang itu telah melakukan pembunuhan berantai Dengan kemampuan pendengaran yang sama seperti dirinya guys Song Song Hun sebagai Derek Jo Pemimpin unit di LAPD yang akhirnya berkolaborasi dengan tim Golden Time Detektif Korea Amerika yang menyelidiki penjahat yang dengan kejam membunuh saudari perempuannya guys Seorang pemimpin tim kuat LAPD dengan karisma yang luar biasa Seorang yang perfeksionis keras kepala Tangguh yang menolak untuk menerima kesalahan Seorang yang menolak untuk menerima kesalahan dari tim Golden Time Baik Sung Hyun sebagai Sim Daesik Seorang detektif yang hampir terbunuh oleh Mo Taegu Tapi sudah kembali sadar guys Kwon Jai Hwan sebagai Chen Sang Pil Anggota tim detektif yang bekerja di lapangan dari tim Golden Time Kim Sang Gyeong sebagai seorang wanita yang bermain piano Seorang wanita yang memiliki pendengaran yang tajam Karakter misterius yang dianggap sebagai pemilik manfaat dari organisasi kriminal transnasional Action Fibre Kwon Yul sebagai Bang Jesu Pembunuh berantai psikopat yang melakukan pejahatan kebenjian di season yang kedua Dan terungkap sebagai afiliasi dari Action Fibre guys Drama ini juga dibintangi oleh Iyul sebagai Yang Bokman Chae Woon Bin sebagai Gong Soo Ji Kim Jae Wok sebagai Mo Taegu Bak Buyung Eun sebagai Kaneki Masayuki atau sebagai Wo Jung Woo Drama Korea Voice Season 4, Judgment Hour, direncanakan akan ditayangkan di TVN mulai tanggal 19 Juni 2021 sebanyak 14 episode Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan selalu memberikan drama terbaru dan terbaik yang akan menemanimu di rumah So guys jangan lupa subscribe dan support terus channel Repsuto Mix Random Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!